Justru enggak ya, karena kan semakin dini kita lakukan tarik benang Otomatis kolagen di bawah kulit kita tuh makin banyak kan Jadi dengan proses yang berjalannya aging Justru kulit kita enggak akan sejatuh orang yang tidak pernah tarik benang Karena kan dengan berjalannya proses aging, kolagen kita juga berkurang Jadi kalau misalnya kita udah pernah tarik benang sebelumnya Jadi kolagen kita walaupun misalnya dengan proses aging berkurang Tapi terus dirangsang karena kita udah pernah tarik benang Bahan dari benangnya itu sendiri merangsang pembentukan kolagen kita terus Baik dokter, kan tadi kita udah bahas tentang tanam benang dan juga tarik benang ya dokter Kira-kira ada yang disampaikan enggak dokter tentang tanam benang dan tarik benang ini? Kalau pesan dari aku sih ya Kalau sebelum treatment ya sebaiknya kalian bisa datang konsultasi Harus pilih klinik juga yang terpercaya Jadi dokternya juga bisa menilai secara menyeluruh tidak berlebihan apa yang dibutuhkan Kalau mau tarik benang lebih baik pilih benang yang sudah FDA approved Kemudian dari segi manfaat juga bisa merangsang kolagen Tapi juga bisa memperbaiki struktur wajah kalian Kemudian daya tahannya juga kalian harus pilih yang cukup lama Supaya enggak boros kan bolak-balik ke klinik Kayak gitu Kebetulan memang benang Aptos tuh udah punya semuanya itu Dan benang Aptos sendiri pun sudah meraih penghargaan 3 tahun berturut-turut Sebagai benang terbaik di dunia Baik dokter, nah untuk benang Aptos ini bisa ditemukan di klinik Dermaster Bali ya dokter Nah kalau di klinik Dermaster ini tempatnya ada di mana saja dok selain di Bali? Kliniknya Dermaster itu ada dari mulai dari Banjarmasin, Papua, kemudian di Jakarta juga ada di beberapa kota Kemudian ada di Bali, ada di Makassar, kayak gitu Kalian bisa langsung cek di IG-nya Dermaster, ada di Surabaya juga Jadi kayak sebetulnya untuk kota-kota besar sudah ada sih klinik Dermaster, kayak gitu Di seluruh klinik Dermaster kita gunakan benangnya Aptos Baik dokter, nah kalau mungkin ada pemirsa yang ingin melakukan perawatan di klinik Dermaster nih dok Ini ada perawatan apa saja dok, kecuali tanam benang? Pilihan treatment kita cukup banyak ya, mulai dari contouring dan skin Biasanya kalau skin lebih untuk merawat supaya kulitnya terlihat menunjang juga kan Karena kalau contouring aja tapi kulitnya misalnya banyak bekas jerawat itu kan juga nggak bagus ya Jadi kita cukup lengkap sih, banyak mulai dari infus Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!